Yusuf dan Saudara-saudaranya Pembacaan diambil dari Kitab Kejadian, Bab 37, Ayat 1-11 Adapun Yaakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di Tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yaakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya. Apakah kamu ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegor oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan.